Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku Ilulis Mawati di channel Rusli Family Art Di video kali ini aku akan membahas Masih seperti video yang sebelumnya yaitu tentang KB Tapi video kali ini aku akan membahas tentang KB Implant Apa sih KB Implant itu dan bagaimana sih kekurangan dan kelebihan dari KB Implant itu Sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki Orang wanita itu bisa hamil bila sperma bisa mencapai ke ser telur seorang wanita Nah, alat kontrasepsi itu berfungsi untuk menghentikan sel sperma agar tidak bisa mencapai sel telur Atau mencegah pertemuan antara sel, antara sperma dan sel telur Atau bisa saja kontrasepsi menghentikan produksi dari sel telur Salah satu dari alat kontrasepsi yang sering digunakan oleh para ibu-ibu adalah KB Implant selain dari suntik KB Nah, KB Implant ini adalah kontrasepsi yang berbentuk tubuh fleksibel yang mempunyai ukuran sekitar 40 ml Jadi, yang dimasukkan di bawah kulit pada lengan bagian atas ya KB Implant ini bekerja dengan cara menghentikan pelepasan sel telur dari indung telur Dengan cara melepaskan progesteron secara lambat ke dalam tubuh Nah, fungsi dari progesteron ini adalah untuk mendebalkan murkus serpik dan menipiskan dinding rahim Hal ini akan mempersulit sperma bergerak menuju serpik dan rahim akan sulit untuk menerima telur yang sudah dibuahi Adapun keuntungan dari KB Implant ini banyak sekali ya ibu-ibu ya Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih keuntungan dari KB Implant yang sangat banyak digemari oleh ibu-ibu ini Apa sih keuntungan dari KB Implant ini? Yang pertama adalah jangka panjang Jadi, bisa digunakan selama 3 tahun semenjak pemasangan Dan pemasangannya sangat cepat sekali ya ibu-ibu ya Sangat mudah cukup memakan waktu 5 menit setelah itu selesai Yang kedua, setelah pemasangan KB Implant ini Maka ibu-ibu bisa beraktifitas secara normal kembali Yang ketiga, tidak menginterupsi hubungan seks ibu-ibu Jadi, saat hubungan seks bisa dimasukkan ke dalam ya tidak harus dibuang di luar Yang keempat, dengan KB Implant ini Setelah dibuka, kesuburan akan kembali normal setelah KB Implant dibuka Maka tidak akan menunggu waktu lama seperti kita menggunakan KB suntik Jadi, kita membutuhkan waktu 6 sampai dengan 12 bulan untuk kembali hidratur atau kembalinya kesuburan di tubuh kita Kalau KB Implant ini setelah KB Implant kita buka Maka kesuburan kita akan kembali lagi seperti semula Kelima, KB Implant ini bisa digunakan oleh ibu-ibu yang sedang menyusui Ini aman ya ibu-ibu Jadi, setelah 40 hari setelah melahirkan Ibu-ibu bisa langsung menggunakan KB Implant Jadi, ini aman sekali untuk ibu-ibu yang menyusui Karena tidak mempengaruhi produksi asli Terus, yang terakhir atau yang ke-6 adalah KB Implant ini Tidak perlu kita mengingat waktu Oh, seperti kita saat menggunakan pil KB Yang harus setiap malam kita gunakan Kita minum ya Jadi, KB Implant ini setelah dipasang Kita bisa beraktifitas seperti semula Dan tidak perlu mengingat Oh, besok harus suntik lagi Oh, nanti malam harus minum KB Jadi, kita bisa menunggu selama 3 tahun Baru kita buka implannya kembali Dan, jika kita ingin mempunyai anak Setelah kita membuka implan Kita pun langsung bisa subuh kembali Nah, ibu-ibu itulah keuntungan dari Menggunakan KB Implant Kekurangan dari KB Implant ini Yaitu 20% Dan supaya kebanyakan wanita itu Tidak mengalami menstruasi Atau height selama menggunakan KB Implant Dan, yang kedua 50% dari wanita itu mengalami height yang tidak teratur Atau ada juga yang mengalami height yang berkepanjangan Atau height yang jangka waktu yang lama Nah, yang ketiga Dengan KB Implant ini Tidak bisa mencegah PMS Atau penyakit menular seksual Karena KB Implant ini Digunakan untuk mempengaruhi hormon Jadi, kalau untuk mencegah PMS Atau penyakit menular seksual Kita harus menggunakan kondom Ya, ibu-ibu Jadi, dengan KB Implant ini Kita masih ada kemungkinan Untuk tertular dari penyakit Nah, dengan KB Implant ini Juga ada obat-obat Yang bisa mempengaruhi efektivitas Dari KB Implant ini Di antaranya obat HIP Obat epilepsi Obat antibiotik Lipambutin Ataupun Lipampicin Ya, ibu-ibu itu Lipampicin Obat untuk TB Jadi, jika mengkonsumsi obat-obat tersebut Yang aku jelaskan tadi Bisa mempengaruhi efektivitas Dari penggunaan KB Implant ini Terus, yang keempat yaitu Yang kelima ya Dengan KB Implant ini Biasanya sering terjadi nyeri Kepala pusing Nyeri ibu-ibu ya Terus, perubahan mood pada ibu-ibu Karena perubahan hormon Terus, adanya jerawat Nah, untuk itu Bisa Untuk yang bisa dicegah Dengan makan yang teratur Rajin membersihkan muka Muka ya Ibu-ibu Agar jerawat tidak muncul Karena KB Implant ini Kemungkinan besar Akan berpengaruh ke Seperti yang aku jelaskan itu tadi Jika ibu-ibu rajin Membersihkan muka sebelum tidur Dan bisa mengatur pola makan Insya Allah Tidak akan terjadi Dan pada sebagian orang juga Tidak mengalami hal yang Seperti aku jelaskan ini Karena Rata-rata Hormon setiap orang Berbeda-beda Dalam menerima KB ini ya Ibu-ibu ya Nah, ibu-ibu semua Itulah KB Implant Yang aku jelaskan tadi KB Implant ini KB yang Sudah lumayan banyak Dipilih ibu-ibu Untuk menjaga Atau mengatur Dari kehamilan KB Implant ini Selain jangka waktu Yang panjang Dan lama ya 3 tahun Terus Mudah Kembali subuh Saat kita membuka KB Dan juga Ini sangat murah sekali ya Kalau di puskesmas Di sini Sekiranya 250 ribu Untuk KB Implant Saya tidak tahu Kalau untuk di rumah sakit ya Dan terus Kalau kami di desa Sesa ini Kami sering Dari BKKBN Yang sering mengadakan Safari KB gratis Nah Pada saat Safari KB gratis ini Kami paling banyak Menerima Pasien-pasien itu Yang untuk Memasang Implant Karena Jarak yang lama Jadi ibu-ibu yang Ingin mengatur Jarak kehamilan Dan tidak Jangan Perlu bolak-balik Suntik Atau bolak-balik Minum pil Ini adalah Pilihan tepat Untuk Memilih KB Implant Sebagai Pengatur Atau Untuk menjaga Jarak kehamilannya Nah Ibu-ibu semua Inilah Video aku Informasi yang Aku sampaikan Kepada ibu-ibu semua Tentang Apa sih KB Implant itu Dan apa sih Keuntungan Dan kerugian Memakai KB Implant ini Semoga Bermanfaat Informasi yang Aku sampaikan ini Ibu-ibu Semoga Maksudah diterima Dengan baik Dan terima kasih Telah menyaksikan Video dari aku Semoga Membawa kebaikan Buat kita semua Sampai jumpa Di video aku Yang selanjutnya Jangan lupa Subscribe channel aku Ruslifa Miliat Like Comment Dan share Ke semua Sosial media Yang kalian miliki Jika ibu-ibu Mempunyai saran Ingin membuat Video apa lagi Setelah video ini Silahkan Comment di bawah ini Dan sampai jumpa Di video aku Yang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax